Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kemarin tuh ada sebuah pertanyaan kalau mocha Brica mocha sorry mocha Bialeti Express atau Alpina diadu dengan aeropress ini aeropress nya KW Ori ya teman-teman tapi aeropress saya di attach sama fellow dan tentu sama bawaannya si paper filter ini apakah strong-an yang mana ya untuk menjawabnya Mari kita bikin kita bikin bersama ya saya akan menggunakan kopi dari workhouse kopinya ini holomero Sumatra Bali Espresso blend saya akan menggunakan ini lalu saya menggunakan gramasi 18gram kurang lebih kita akan set seperti apa rasanya kita timbang dulu ya 18 gram jadi 18 kali dua berapa 36 ya ngomong semua 36 ini binnya si workhouse ya kelihatannya binnya kualitas nomor Wahid walaupun dia ada quality controlnya yang Miss tapi so far dia almost sama gede-gede semua dibanding waktu kapan hari itu tentang si Tabodo ya yang bijinya cenderung kurang sempurna ukurannya dan banyak yang kecil-kecil mah Oke kita lanjutkan kita akan menggiling ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 100ml selamat menikmati 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 langsung gedein airnya sambil menunggu sambil menunggu kita bakal bikin yang ini ya pakai paper filter lalu sama fellow karena ini sisanya 18 gram kita tuang hasil gilingannya tuang sini emingnya adalah saya menggunakan air 150 ml ya jadi mesti ditimbang kalau ini airnya dibuka aja suhu menggunakan 92 derajat celcius suhu menggunakan airnya suhu menggunakan airnya jarangan ril Lenoir ril Kita biarkan dia keluar dulu Warnanya Asik ya Tutup Angkat dulu Sekarang giliran menggunakan Serat Bikin nol dulu 150 ya Langsung aja bikin 150 Pas Canggih ya Selalu pas Kita Aduh Mantap Ini kopinya Emang Kopi Enak banget nih Si workas Oke mari kita press bersama yuk Sampai jumpa 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 Oke Sama-sama 18 gram Air sama-sama 150 ml Seperti apa rasanya Mari kita tuang Tuang bersama aja ya Oke Dari warna berbeda ya Warnanya beda Kita pinggirin dulu Supaya gak begitu mengganggu Dari warnanya aja Dampak beda bentar Secara hitamnya Berbeda Kalau dia hitamnya pekat Kalau ini hitamnya agak Kecoklatan ya Karena dua mekanisme berbeda Dia menggunakan saringan paper filter Dan vello Kalau dia menggunakan saringan Yang bawaannya dari Si Bialeti Alpina ini ya Jadi agak nampak lebih buteg Sebenarnya secara warna Kalau secara warna Lebih buteg Dia lebih clean Secara rasa kayak apa Yuk kita cicipin Saya cicipin yang AeroPress dulu ya Ini buat Teman-teman yang disana bertanya Strongan mana AeroPress dan Bialeti Moka Express Saya cicipin dulu Oh iya aromanya dulu deh Aromanya enak Yang ini Aromanya enak Aroma Kalau ngomongin Kalau ngomongin Soal aroma Si AeroPress ini Aromanya lebih Natural Kalau si Bialeti Alpina Ada aroma Sedikit Terbakarnya ya Saya cobain yang ini dulu ya Oke Pahit Biar netral Saya minum air Dingin dulu ya Oke Pahit Kita cicipin yang ini ya Yang ini Kita cicipin Sekali lagi Yang ini Oke Oke Sama-sama ada di Area Strong Sama-sama di Area Strong Cuma Perbedaannya Di Karakter pahitnya Kalau Si Bialeti Berika Kok berika mulu ya Bialeti Moka Alpina Saya Ini Moka Alpina Saya Dia Pahitnya lebih Seperti biasa Kalau Bialeti itu Pahitnya lebih Menelusuk Halo Good morning Hai Halo Ray Good morning Ray Halo Ada yang baru bangun nih Baru bangun Ketemu jalan-jalan Ke puncak Kenapa baru bangun Bapakku Oke Saya cicipin lagi 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 Ya Kalau si Catatan sedikit Dengan Satu Kopi yang sama Timbangan Sama Gelingan Sama Gramasi Sama Dan Ukuran Air Sama Itu Kalau si Pialeti Brikani Pertama Pahitnya Lebih Lagi Tapi Sama Strong Di area Yang Strong Tapi Dengan Catatan Dengan Catatan Dua daunnya Untuk Dimati Pahitan Masih Masuk Akal Masih Enak Untuk Dinikmati Jadi Kalau Buat Kalian Yang Ada Pertanyaan Ya Udah Saya Jawab Hari Ini Strong Yang Mana Si Apa Ini Namanya Si Aeropress Atau Bialeti Alpina Punya Saya Jawabannya Sama Sama Strong Dengan Air Yang Sama Untuk Diminum Pahitan Oke Tapi Kalau Si Bialeti Moka Alpina Saya Dibikin Kopi Susu Masih Oke Kena Pahitnya Lebih Nampol Jadi Mungkin Masih Bisa Mengimbangi Si Kopi Susunya Sementara Kalau Si Aeropress Atau Cama Fellow Itu Cukup Diminum Pahit Beda Tendangannya Masalah Lebih Lebih Clean Sama Sama Pahit Jadi Tidak Masalah Tinggal Kalian Mau Bikin Apa Dengan Dua Alat Ini Mau Bikin Kopi Susu Atau Mau Bikin Bukan Kopi Susu Kalau Mau Bikin Kopi Susu Biasa Saya Kurangin Si Air Jadi Dengan Gramasi 100 Eh Dengan Gramasi 18 Saya Setting Air Di 100 Milliliter Air Ini Dengan Gramasi 18 Saya Setting Air Di 50 Milliliter Air Jadi Sama Sama Untuk Bikin Kopi Susu Ini Kalian Setting Di 50 Milliliter Air Juga Bisa Saya Sudah Pernah Coba Kan Sudah Ada Percobaan Dengan Kasih Air Sekitar 70 Milliliter Kopinya Tetap 18 Nanti Output One Shot Supaya Sama Sama Buat One Shot Gimana Ada Pertanyaan Lagi Tentang Manual Brew Yang Saya Punya Saya Udah Jawab Waktu Itu Saya Bilang Oke Akan Saya Videokan Hasilnya Kayak Gimana Dan Sekarang Udah Saya Videokan Semoga Bisa Memberikan Keputusan Kalian Mau Beli Apa Bialet Atau Si Aero Pres Tapi Kalau Saran Saya Beli Aero Pres Untuk Bikin Kopi Yang Cepat Singkat Dan Padat Dan Enak Bikin Menggurakan Ini Untuk Lebih Authentic Rasanya Oke Sampai Sampai Ketemu Di Kopi Kopi Alah Berikutnya Bersama Saya Di Kopi Kopi Alah Suka Suka Semangat Kopi Semuanya Ciao frozen Tampai Suka 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 Terima kasih.